Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat SG, gimana kabarnya? Sehat selalu kan? Seperti biasa kita akan membahas soal pengetahuan kuantitatif persiapan SNBT Bersama saya, Hadi Tentor Utama Bimbel SG Yuk langsung aja disimak soalnya Jadi soalnya seperti ini ya Sobat Sudah terlihat di layar gaca kalian Ini mungkin perlu apa ya Perlu pengalaman kalau soal seperti ini Jadi kalau baru-baru lihat memang agak bingung Intinya kita harus menyamakan ruas kiri dengan ruas kanan Tapi ruas kanan ini sudah dalam bentuk angka Yang belum jelas itu adalah bagian ruas kirinya Nah maka dari itu Caranya untuk mengetahui nilai dari A, B, C, D, E Itu kita perlu memecah atau mengurai ruas kanannya ini Jadi 371 per 162 kita harus urai Sehingga bentuknya mirip seperti yang ruas kiri modelnya Jadi kita bisa tulis begini Pidol Jadi 371 per 162 Ini adalah pecahan biasa Ini kalau kita urai menjadi pecahan campuran Ini setara dengan Berapa ya 371 Dibagi 162 Ini setara dengan 2 Ditambah Ditambah 47 Per 162 Nah ini Jadi 371 per 162 Itu adalah Bentuk lainnya adalah 2 ditambah 47 per 162 Itu pecahan campurannya ya Ya jadi Ini sama juga kayak 371 per 162 Ini pecahan biasa kan Pecahan campurannya itu 247 per 162 Nah yang mana ini Bisa ditulis Jadi 2 ditambah 47 per 162 Kayak gitu ya Nah Ini memang perlu Kita perlu membagi dulu dia ya Sehingga kita bisa tahu Pecahan campurannya Seperti ini Kita perlu ngotret dulu sedikit Sehingga kita bisa tahu Pecahan campurannya ya Kayak gitu Oke Oke Maka Ini kita udah berhasil Menemukan bentuk Ruas kiri ya Sedikit-sedikit Kita udah menuju Bentuk ruas kiri Maka 47 per 162 Itu kan bisa dirubah Bentuknya menjadi Kayak gini 2 ditambah 1 per 162 Dibagi 47 Nah Bisa diubah gitu kan Ya ingat Bentuk pecahan Bahwa 1 per itu Dia bisa dibalik ke atas Kenapa Mau dibuat gini Ya biar kita Tadi tujuannya Biar mirip Seperti ruas kiri Nah sekarang Kita lihat 162 per 47 Ini juga pecahan biasa Yang bisa diubah Ke dalam pecahan campuran lagi Menjadi 162 per 47 Ini pecahan biasa Pecahan campurannya itu adalah Ini Hitung lagi sebentar Itu Adalah 3 Berapa ya 162 3 2 1 Per 47 Nah ini Ini pecahan campurannya 141 3 kali 47 Itu 141 Dikali 21 Oh dikali 21 Sorry Ditambah 21 Nah Jadi 3 2 1 per 47 Itu adalah Bentuk Campuran Dari 162 Per 47 Yang mana Dia bisa dirubah lagi Menjadi 3 ditambah 21 Per 47 Nah Jadi berubah lagi Bentuknya menjadi 2 ditambah 1 Per 3 ditambah 21 Per 47 Nah itu Sekarang kita Lihat lagi Bentuk 21 Per 47 Itu bisa dirubah Menjadi 1 Per Juga Di 2 Ditambah 1 Per 3 Ditambah 1 Per 47 Per 21 Nah Bisa kayak gitu Nah Nah Sekarang 47 Per 21 Kita ubah lagi Menjadi Pecahan Campuran Yang mana Dia setara Dengan Berapa ya Ada yang tahu Jadi 2 Ditambah 1 Per 3 Ditambah 1 Per 47 Per 21 Ini Pecahan Campurannya Adalah 2 Ya 2 Ditambah 5 Per Per 21 Itu Pecahan Campuran Dari 47 Per 21 Oke Lalu 5 Per 21 Dirubah Lagi Menjadi 2 2 Ditambah 1 Per 3 Ditambah 1 Per 2 Ditambah 5 Per 21 Itu 1 Per 21 Per 5 21 Per 5 Kita ubah Ke dalam Pecahan Campuran Menjadi Menjadi Ini Nggak muat Nih Muat Muatin lah ya 2 Ditambah 1 Per 3 Ditambah 1 Per Ditambah 1 Per 21 Per 5 Itu Pecahan Campurannya Adalah 4 Ditambah 1 Per 5 Gitu Ya 4 Tambah 1 Per 5 Itu 21 Per 5 Artinya Nah Sehingga Sudah Bentuknya Sudah Sama Seperti Ruas Kiri Yang Mana Ini Mengartikan Bahwa Ini Adalah A Sama Ini A Ya Yang Ini Adalah B Ini B Yang Ini Adalah C Ya Ini Adalah D Yang Ini Adalah E Nah Maka Jawabannya Berarti A Ditambah B Ditambah C Ditambah D Ditambah E Pangkat 2 Itu Sama Dengan 2 Ditambah 3 Ditambah 2 Lagi Ditambah 4 Ditambah 5 3 Tambah 2 5 10 10 16 2 5 6 Jawabannya Adalah Yang D Oke Oke Gitu Sobat Ya Memang Ini Agak Epot Sedikit Ya Jadi Hitung Hitungnya Perlu Kecermatan Jangan Jangan Sampai Ada Salah Salah Tempat Ya Tapi Dengan Kita Banyak Laktian Perlu Pembiasaan Ini Pun Gak Susah Susah Banget Sebetulnya Oke Begitu Tapi Kalau kalian Sudah Paham Bagus Tapi Kalau Belum Paham Juga Gak Apa Mending Keski Aja Hai Jika kamu merasa video ini bermanfaat Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update soal, materi, dan cerita pendidikan lainnya Cek description box di bawah ini untuk informasi update seputar Bimbel SG Sampai bertemu di video selanjutnya Sobat